Disebut aja angkanya berapa gitu loh, kayak saya gitu loh, jangan di bawah lima, sebut aja berapa. Sebelas mas, dari seratus. Jawan Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto menyampaikan orasi politik di Pekanparu Riau pada selasa 9 Januari 2024. Dalam orasi tersebut, Prabowo mengungkit penilaian yang diberikan Anies Baswedan terhadap dirinya sebagai Menteri Pertahanan. Meski diberi nilai 11 dari 100, ia mengaku tidak memikirkan penilaian tersebut. Prabowo menyampaikan hal itu dalam bahasa Betawi di hadapan ribuan pendukungnya. Menurutnya, narasi yang disampaikan Capres lain saat debat ketiga banyak yang keliru. Prabowo lantas meminta pendukungnya untuk menilai sendiri ucapan para Capres tersebut. Sebelumnya, Anies Baswedan memberikan angka rendah untuk kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia memberi nilai Prabowo 11 dari 100. Anies menyampaikan kinerja Kementerian Pertahanan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI. Misalnya, pemberian tunjangan hingga pembelian alutsista bekas. Angka yang diberikan Anies ternyata jauh lebih rendah dari penilaian Capres nomor urut 3 Ganjar Pranawo. Ganjar sebelumnya juga memberikan penilaian terhadap kinerja Kementerian Pertahanan dalam debat Capres pada minggu 7 Januari kemarin. Ia memberi nilai Prabowo 5 dari 10. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.